Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa meskipun prenatal dan tahun baru masih sebulan lagi, tapi bunyi ledakan yang keras, yang berasal dari kembang api maupun perbainan tradisional, sudah terdengar di seluruh kecamatan di kota Manado. Terkait bunyi ledakan yang sangat mengganggu, Polresta Manado akhirnya melakukan penertiban. Sebanyak 105 sperak atau meriam tangan digelar dalam ruangan kasut reskrim Polresta Manado. Sperak atau meriam tangan ini berhasil disita dari tangan pemiliknya. Penangkapan serta penyitaan sperak ini disebabkan akibat adanya keluan masyarakat yang sering dimainkannya meriam tangan di jalan umum, yang terbilang cukup mengganggu ketertiban umum. Menurut kasut reskrim Polresta Manado, AKP Dewa Madepol Guna, penangkapan sperak ini dikarenakan bunyi ledusan yang sangat mengganggu. Sperak, kenapa kami sangat sperak? Karena sperak dimanfaatkan dan digunakan oleh adik-adik, anak-anak kita, ada juga yang dewasa. Sebagian besar asyokrasi kita ini dilakukan di pinggir jalan. Jadi rentan terhadap gangguan bagi pengendara lolintang yang terkejut dan sebagainya, menimbulkan gangguan, menimbulkan rasa dongkol, benji, dan sebagainya terhadap adik-adik yang pemain atau pengguna sperak ini. AKP Dewa Madepol Guna menambahkan permainan ini banyak dimainkan oleh anak-anak. Permainan tradisional ini hanya ada setiap bulan Desember saja. Selain harganya yang terbilang murah, permainan ini juga mudah dirakit sendiri tanpa membayakan diri sepembuat. Operasi ini akan terus dilakukan hingga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Menadu, Sulawesi Utara, Rusdiam Syadin melaporkan. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan membuat Badan Narkotika Nasional BNN Sulawesi Tenggara melakukan tes yurin ke sejumlah rutan dan lapas. Bahkan Kepala Lapas kelas 2 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara juga diwajibkan untuk menjalani tes yurin. Selasa siang, BNN Sulawesi Tenggara mendatangi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Kedatangan sejumlah anggota Badan Narkotika Nasional ini sempat mengagetkan sejumlah pegawai lapas. Puluhan pegawai lapas di Kota Baubau terpaksa harus menjalani tes yurin yang dilakukan oleh pihak BNN. Satu persatu dimulai dari Kepala Lapas diwajibkan untuk menjalani tes yurin. Secara bergiliran mereka dipanggil untuk mengambil sebuah wadah berukuran kecil sebagai tempat untuk menaruh sampel yurinnya masing-masing. Menurut Kepala BNN Sulawesi Tenggara, LAKMALA, tujuan dari kegiatan tersebut agar semua pegawai negeri, khususnya pegawai lapas dipastikan bersih dari narkotika dan obat-obat terlarang. Menyusul maraknya isu penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai lapas itu sendiri. Jika nantinya ditemukan ada pegawai yang positif menggunakan narkoba, maka pihak BNN akan segera melakukan rehabilitasi terhadap oknum pegawai itu. Jadi dulu dikatakan bukan tiba-tiba kita bersih, kita bersih ya. Membanyakan kepada pembinaan, membanyakan pencegahan, penanggungan awal, sehingga apapun juga hasilnya ini adalah ajak kebutuhan atau kepentingan. Ketika mereka positif, kita akan ambil cari penyalahguna yang diperlaksanakan. Tes urin yang dilaksanakan oleh pihak BNN ini merupakan kegiatan pertama kali di kota Bau-Bau. Dan rencananya mereka akan melakukan kegiatan yang sama ke semua instansi agar pegawai di kota Bau-Bau dipastikan akan bersih dari narkoba. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Deddy Kurniawan melaporkan. Akibat hujan deras beberapa hari terakhir, mengakibatkan ratusan rumah di kecamatan Sukarame dan alang-alang lebar Sumatera Selatan tergenang air. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Di penghujung tahun 2013, kota Palembang kembali dihampiri banjir. Hujan deras yang turun beberapa hari terakhir menyebabkan beberapa kawasan di kota Palembang terendam banjir. Yang paling parah terendam banjir terjadi di kecamatan Sukarame, tepatnya di kelurahan Sukodadi. Ratusan rumah di tiga rukun tetangga di kelurahan Sukodadi, kecamatan Sukarame masih terendam air. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Akibatnya aktivitas warga tiga rukun tetangga ini terganggu. Warga terpaksa melintasi banjir untuk mencapai kawasan yang tidak kebanjiran. Banjir terparah terjadi Senin kemarin, ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Selain kawasan perumahan, sebuah sekolah dasar SDN 156 Palembang turut terendam air. Peristiwa banjir ini merupakan hal biasa dalam kurun waktu tiga tahun kemarin. Penyebabnya talain pesatnya pembangunan gedung ruku di sepanjang jalan Palembang, kilometer 12. Padahal dulunya kawasan tersebut merupakan daerah resapan air berupa rawa-rawa. Informasikan ke piu, Pak. Sudah ada yang dua mobil dikerangkan, Pak. Karena pelunya ada yang pengerukan tanahnya, sudah tinggi, kan, saluran air. Ini lagi patroli, Pak? Ada berapa ini, Pak? Kelurahan yang kenapa, kalau wilayah kita? Apa di ini? Berapa RT, Pak? Dari RT 23, RT 14, RT 1. Tiga RT. Tiga RT, Pak. Tapi sepanjang jalan ini... Dari Palembang, Sumatera Selatan, Safety Variant Syah melaporkan. Jangan beranjak dulu, pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.